Dipersembahkan oleh 25 tahun asal Sungai Giringging, Kabupaten Padangpariaman. Tim sargabungan yang terdiri dari Polri, TNI, Basarnas, dan BPBD harus berjuang keras hampir 4 jam untuk mengeluarkan jasad korban yang terjepit truk cold diesel yang tertimbun material longsor. Kurangnya alat dan lokasi yang berada persis di dasar jurang membuat proses evakuasi berlangsung alot dan dramatis. Dengan ditemukannya korban Karudin, hingga saat ini sudah ditemukan 5 korban tewas akibat longsor di Kabupaten 50 Kota. Korban Karudin selanjutnya dibawa ke RSUD Adnambu. Mobilnya tertimbun. Tertimbun mobilnya jadi kami dari Proda, dari Brimob, ansur apa, gali, baru nampak korban. Itu saja. Posisi korban di mana? Terjepit di atas kepala antara bangku sama kepala. Jenis kelaminnya apa, Pak? Laki-laki. Laki-laki? Ya. Terus kesudahan yang lain apa, Pak? Kesudahan yang lain itu saja alat kita kurang. alat terlebih dahulu. Alat terlebih dahulu.